Tahun 2023 menurut saya bisa dikatakan sebagai tahun kehancuran atau runtuhnya klan Paklawi di atas tanah Lusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Allaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ourahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarung Argumentasi apalagi bocil-bocil Ditunjukin memalukan Bocil-bocil yang gak tau ilmu Gak tau adab gak punya Referensi ilmiah apapun Disuruh ngomong nyerocos di Youtube Itu kan memalukan Kalau kalian bahwa alawi Merasa memang punya tradisi Ilmiah tradisi akademik Tradisi keilmuan yang memang Patut dibanggakan ya sudah Bikin surat saja Surat permohonan Debat terbuka kepada Kiai Imaduddin Banten Terkait dengan risetnya itu Diuji tesisnya Debat terbuka kalau perlu live Live terbuka sekarang kan Semua orang punya channel Youtube Kalau perlu biar ini menjadi konsumsi Publik umat Islam ya minta bantuan Kepada stasiun TV nasional Kompas kek atau apa kek Untuk menyiarkan live debat terbuka Tentang kelan bahalawi Pertahankan argumentasi hujah ilmiahnya Di forum itu Kalau misalkan hasilnya Ternyata tidak mampu Mematahkan pendapat riset Kiai Imaduddin Banten Bahwa klan bahalawi memang terputus Tidak punya nasab silsilah Yang menyambung ke Rasulullah Ya sudah diakui Minta maaf Jangan pernah lagi mengaku-anggu sebagai Klan bahalawi durianya Rasulullah S.A.W. Selesai Dan sebaliknya Kalau kemudian ternyata Bahwa klan bahalawi Secara ilmiah Terbukti Memang betul-betul Durian Nabi Muhammad S.A.W. Ya sudah Kita akui Saya akui Kiai Imaduddin juga harus mengakui Bahwa ternyata Klan bahalawi di Indonesia Dan juga di negara lain Adalah betul-betul Durian Nabi Besar Muhammad S.A.W. Kita akui Kan begitu beres kan Selesai urusannya Nah terkait dengan persoalan Oknum-oknum Habib Yang suka reses Suka menebar kebencian Suka menebar khilafah Khilafweh Yang suka memusuhi bangsa dan negara Menembar kebencian Itu urusan lain Itu urusan hukum Baik benar itu Durian Nabi atau bukan Di dalam konteks Bernegara Indonesia Di atas tanah Nusantara ini Di NKR ini Tidak ada yang kebal hukum Siapapun Baik itu Durian Nabi benar atau bukan Asli atau palsu Kalau melanggar hukum Ya ada proses hukumnya Itu persoalan yang lain Berbeda Mau sombong-sombongan Mentang-mentang saya Durian Nabi mentang-mentang saya Dengan semuanya Memprovokasi masa Untuk jihad 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 Yang tidak benar Khilafah-khilafah Dan lain sebagainya Ya jangan tanya Itu urusan lain Itu urusan hukum negara Itu urusan NKRI Urusan merah putih Yang pasti akan dihadapi oleh Aparah hukum kita Kan Beres kait persoalannya Kan Ya jadi harus dibedakan Jangan mentang-mentang Merasa durian Nabi Kemudian Setelah berlaku Seenaknya Ngomori Masa provokasi Demok takbir Turunkan Jokowi Rezim salim Mari kita bergabung Dengan ISIS Presiden Kodok Itu gak benar Kayak itu Presiden Jokowi Dibilang Jokodok Langsam-langsam Katanya Presiden Elegal Itu gak benar Itu hukum Urusannya Siapapun Habib asli Atau palsu Gak ada urusan Lurian Nabi Asli atau palsu Gak ada urusan Kalau itu Itulah Indonesia Punya hukum sendiri Punya pantasila Punya bineka Tunggalika Terakhir Dengan Tidak terpatahkannya Argumentasi ilmiahnya Giai Madudin Panten Ini saya kira Dari sisi yang berbeda Dari sisi politik Di tanah air ini Khususnya menjelang Pilpres 2024 Saya kira ini adalah Warna baru Karena Dengan Polemik kontroversi ini Sampai hari ini Tidak terpantahkan Riset ilmiahnya Giai Madudin Panten Bahwa Klan Balawi memang Tidak bisa dibantah Terputus dari Durya Hanabi Sebagaimana hasil risetnya Giai Mad ini Ini secara politik Sangat menguntungkan Menurut saya Positif di tanah air ini Yakni bahwa Klan Balawi Yang banyak Dikomadoni oleh Para oknum habib Di Indonesia Hari ini Bisa dikatakan Runtuh martabatnya Hancur martabatnya Dan tidak lagi Mampu untuk Menggaungkan Menggunakan Atau memperalat Masa atas Nama umat Islam Untuk kepentingan-kepentingan Politik praktis Menjelang Pilpres 2004 Dan pemilu 2024 Ini segera Secara nasional Positif menurut saya Agar tidak ada lagi Oknum-oknum habib Yang memperalat Masa Mengatasnamakan Islam Mengatasnamakan Nabi Mengatasnamakan Cucu Nabi Untuk kepentingan-kepentingan Pragmatis Politik Untuk memprovokasi Masa Atas nama Agama Ini positif Menurut saya Mudah-mudahan ini adalah Hikmah Di tahun 2023 ini Menuju 2024 Yang lebih Damai Terkait dengan Tahun Politik ini Apapun ini adalah Hasil riset ilmiah Yang mudah-mudahan Semuanya adalah Karunia Tuhan Karunia yang Maha Kuasa 2024 Adalah era Kebangkitan Tanah Nusantara ini Menuju Tanah yang Aman Damai Menuju Tatanan baru Di atas bumi Persadaran Nusantara Tidak lagi Diwarnai Dengan Politik-Politik Agama Tidak lagi Diwarnai Dengan Politik-Politik Sara Politik Adudoma Menjual Mengatasnamakan Agama Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Arkaabadi